Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar sehat-sehat aja teman-teman hari ini aku bikin kuah teman-teman ini bas busa teman-teman ini menu baru ya teman-teman kalau suka videoku teman-teman simak terus ya dari awal sampai selesai ya teman-teman jangan disekit terima kasih yang selalu mendukung yang selalu sokot dan selalu share video saya beribu-ribu terima kasih semoga dipanjangkan umurnya dan dilipahkan rikinya amin-amin ya tuh teman-teman ini ya ini gak diambil sama aku begini aja udah dipotong-potong ya teman-teman karena nanti kan kelihatan gitu kalau diangkat nanti bisa ditaruhin lagi kan kelihatan gitu kayak yang ada yang ngambil gitu ya teman-teman ya tuh teman-teman simak terus ya dari awal sampai selesai ya cara membuatnya ya teman-teman ya yang baru menemukan channel saya silahkan ya beli komen dan subscribe ya teman-teman jangan lupa aktifkan ya tombol loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya yuk teman-teman simak terus dari awal sampai selesai terima kasih teman-teman ini bahan-bahannya ya teman-teman disini ada susu ya susu bubuk disini ada minyak disini ada semir ya teman-teman disini ada gista gemar terus disini ada bukik boder disini ada gista juga ya ini gista krema terus disini ada susu ya susu abukos terus sama seperempat gula perungkat gelas nanti takarannya pakai ini ya teman-teman ya ini semua ini 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 takarannya pakai ini ya teman-teman ya tuh ini bahan-bahannya ya teman-teman ini buat bas-busa ya teman-teman tapi gak pakai kelapa ya ini cuma semid aja ini bahan-bahannya teman-teman ini gistanya udah dimasukin ya tadi terus sekarang ini susu bubuknya terus kita pakai ini setengah itu ya gula tadi gak dipastikan ya teman-teman ya rupa ini gulanya tadi gak dipastikan maka ini pakai setengah ya masuk juga terus ini air setengah ya ini air setengah juga ya teman-teman ya masuk juga terus ini semirnya pakai dua ya teman-teman ya tukung satu dua ya terus ini minyaknya pakai setengah minyak setengah ini ini setengah minyak udah masuk semua untuk mempakaikan ini setengah sendok ya setengah sendok beking bodoh sekarang diaduk ya teman-teman ya biar tercampur rata ya teman-teman ya teman-teman ini biar tercampur rata ya seperti ini adonannya sekarang mau diri itu ya ini ini udah siapkan loyang ya ini loyangnya sekarang ininya masukin disini ya teman-teman ya teman-teman terus diratakan ya diratakan ini biar rata biar enggak mungkin ya entar enggak tipis sebelah tebal sebelah gitu ini harus diratakan dulu teman-teman udah diratakan sekarang sama aku mau ditaruhin ini ya bismillahirrahmanirrahim ini gistak gemar ya tuh tuh teman-teman ya begini terus ini lagi tuh kerecekan ininya ya tuh terus lagi tuh teman-teman ya begini terus lagi ini kalau kurang nanti ngambil lagi di kulkasnya ini gistak gemarnya terus ke pinggirnya ini tuh begini ya masih ada tuh teman-teman udah semua ya udah ditaruhin gistak sekarang sama aku mau di open ya teman-teman ya tunggu sambil nunggu pas busanya matengnya sekarang aku mau masak ininya ya buat itunya buat sirupnya nanti tuh ini pakai setengah aja ya 3 perapat ya 3 perapat susu terus ini yang 1 per 4 bulan terus dimasak sampai larut di tempat bulan ya 10 peraket terus 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 selamat menikmati teman-teman seperti ini ya sekarang sama aku mau dimatikan dan dinginkan ya teman-teman ya teman-teman ya sudah mendidih sudah matang sekarang mau didinginkan dulu ya teman-teman teman-teman sudah dikeluarin ya dari oven masalah sudah matang teman-teman sekarang sama aku mau disiramin ini yang susu tadi ya teman-teman ini harus panas-panas disiramin ya teman-teman biar menyerap ke dalam ya teman-teman ya biar nyerap ini ke dalam ke bawahnya tunggu teman-teman ya ini sudah disiramin itu nanti juga ini turun ya sendiri itunya gula ya susunya ini yang tadi teman-teman terima kasih ya teman-teman ya tunggu video-video selanjutnya ya teman-teman dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati